Saya berharapnya sekarang Andin tuh jangan sampai tau dulu, Pak. Mas? Tadah! Mas? Mas? Kok dia pergi sih? Dia gak mau liat aku ya? Tetap sabar, jangan emosi. Dan Andin lagi hamil. Kayak ada suara mama sama papa. Mas? Mas? Saya usahakan bicara baik-baik dengan Nino nanti. Iya. Saya berharapnya sekarang Andin tuh jangan sampai tau dulu, Pak. Mas? Ma? Sayang. Din. Ma? Ya, sayang. Kok dateng ke sini gak bilang-bilang? Tadi papa sama mama mau ke tempatnya Elsa. Terus papa bilang mampir aja bentar yuk ketemu Andin sama Alden, Rena. Terus papa gimana keadaannya? Papa sehat? Alhamdulillah udah sehat, nak. Kamu gimana? Saya sehat aja kan? Alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Harus ya, nak. Tadi lagi ngobrolin apa sih? Kok kayaknya seru banget. Gak ada. Ngobrolin itu, kemarin itu kan ada syukuran kita, papa kan gak bisa hadir, cuman mama. Iya. Terus kamu katanya lagi dandan di dalam. Iya. Yang mau kemana sih? Kok cantik sekali ini? Mau beli perlengkapan bolon biru. Oh, mau jalan-jalan. Mau mau jalan-jalan. Gimana? Sehat-sehat aja kan? Sehat. Sehat. Harus dong. Kamu harus sehat, bolon biru juga harus selalu sehat ya. Ingin. Kayaknya Andin gak denger deh tadi gue ngomong apa. Aku pengen ketemu sama Elsa deh. Kapan-kapan kita ketemu sama Elsa ya, Mas? Iya. Iya, nanti. Boleh. Tunggu itulah kabar-kabar aja. Soalnya kan Elsa juga dirawatnya di rumah sakit kepolisian kan, Pak, ya? Iya. Pasti kan ketat juga penjagaan di situ. Pokoknya jangan dipaksain. Kamu juga jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Pokoknya yang utama adalah kesehatan kamu. Kesehatan si balon biru. Ya sayangnya? Iya, papa juga mau ngomongin sama kalian berdua. Rena masih kecil. Kita sebagai orang tua harus lebih awas. Papa denger soal Rena Hilah ini dari mama. Ya, pokoknya inget. Anak adalah titipan dari Allah. Sebisa mungkin kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Ya? Jangan sampai keulang lagi. Ya, Al? Iya, Pak. Masya Allah pasti saya lebih ketat lagi buat jaga Rena. Ya. Jalan kita jalan? Yuk. Yuk. Yaudah, saya nantarin ke depan sekalian. Ayo. Tapi kamu nggak capek? Nggak, aku mau ikut. Yaudah, ayo. Ayo. Boleh dekaliin kasian dari kemarin. Wantri ini. Hehehe. Awas, awas. Awas. Tidak, Tidak, Tidak. Dini, Papa pamit ya. Bener banget sih, Pak datangnya. Tadi aku juga nggak sempet lagi siapin minuman buat Papa sama Mama. Ya, nggak apa-apa. Nanti lain kali kita kan bisa main-main di sini lagi ya, Pak? Ya. Bener ya? Kapan? Biar aku yang masak? Ya, boleh. Nanti kita atur ya. Ya, secepatnya ya. Yaudah. Oke. Hati-hati ya. Ya. Sahat-sahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka ya pintunya. Baik, Papos. Tolong dibuka ya pintunya. Baik, Papos. Langsung berdekat. Tadi Jessica ikut sama Mamun ya? Bentar, Rina. Enggak sih. Kayaknya dia di kamar deh, Mas. Oh, yaudah. Kalau gitu sekalian kita bilangin ya. Kalau kita mau pergi. Iya. Ini aku sekalian mau bawa tas dulu nggak? Oh iya, belum diambil ya? Belum diambil. Udah, aku masuk ke beli ya. Oh iya. Balik ke pertanyaan saya tadi. Apa kamu tahu soal hilangnya Rina? Eh, saya minta maaf sekali, Pak. Sebetulnya saya tahu permasalahan ini. Tapi saya tidak bilang ke Bapak karena kebetulan Bapak juga sedang sakit. Jadi kamu tahu soal ini, tapi kamu tidak mau memberitahu saya? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak. Saya tahu masalah ini dari Mas Randy. Jadi saya pikir itu urusan pribadi. Saya juga nggak mau, Pak. Mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Makanya saya nggak bilang sama Bapak. Dan saya minta maaf kalau saya salah, Pak. Enggak. Kamu nggak salah. Kamu... Ada poin ya? Oke. Kamu udah hubungin pengacara yang... Jadi penggantinya? Sudah, Pak. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini. Katanya sih tadi ntar lagi sampai. Ada baiknya aku jangan dulu ketemu Al. Aku harus konsultasi dulu dengan pengacara. Ya udah, kalau gitu saya tungguin pengacaranya ya. Ya. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Ya, ya. Permisi, Pak. Silahkan. Apa lagi yang harus gue lakuin buat halangi Dino ketemu sama Andit ya? Mas, kita baby shower yuk. Aku pengen bikin baby shower deh. Baby shower? Ya udah, boleh. Terserah kalau kamu mau. Hmm... Kita undang siapa ya? Kita undang orang-orang kita. Sekarang mau undang keluarga Mas Dino? Undang keluarga Dino? Buat apa? Ya... Kan emang hubungan antara keluarga... Kita kan memang kurang enak nih sama Mas Dino. Ya kali aja dengan kita ngundang mereka ke acara baby shower, Mungkin kedepannya akan jauh lebih baik sih Mas. Gimana menurut kamu? Kalau kita baby moon aja gimana? Baby moon? Biar kita bisa quality time. Saya, kamu, Rena, Molung Biru. Boleh? Mau kemana? Nggak terserah, kamu mau kemana sih ikut aja. Kemana ya? Ternyata postingannya sudah dihapus. Mereka pasti sengaja. Dan aku nggak bisa cari tahu soal ini. Padahal semuanya bukti sudah aku screenshot. Bener-bener. Bisa-bisanya ya. Karena... Rena sampai hilang kayak begitu. Padahal di rumah itu orang begitu banyak. Bahkan pakai bodyguard. Tapi Rena tetap hilang. Kenapa pun alasannya. Ini sama saja dengan kelalaian dan keteledoran. Aku nggak sedih. Masuk. Komisi, Pak. Lawyernya sudah datang. Ya, sebentar. Aku harus ambil langkah yang tepat untuk ambil Rena. Nah. Polisi, Pak Nino. Assalamualaikum. Saya El Nino Parasetya. Ya, saya Andika, Pak. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Jadi ini Pak Andika, lawyer yang saya carikan untuk Bapak. Makasih, Kat. Kalau gitu saya permisi. Ya, silahkan. Gimana kalau ke Paris 1 London? Emangnya kamu boleh naik pesawat? Nggak tahu. Boleh sih kayaknya, Mas. Aku juga baik-baik aja. Kok nggak kenapa-napa? Ya, coba ditanya dulu sama dokter. Boleh nggak naik pesawat. Kalau emang boleh, ya udah nggak apa-apa. Oke. Aku tumpah dokter dulu ya. Halo, dok. Dok. Gini. Saya sekeluarga mau rencananya tuh mau babymoon ke luar negeri. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak, nggak. Oh gitu. Tapi saya baik-baik aja sih. Oh, ya udah. Terima kasih banyak ya, dok ya. Apa kata dokter? Kata dokter, aku kan udah masuk ke trimester 3 nih, Mas. Dan aku juga punya riwayat tensi. Takutnya nanti kalau aku naik pesawat, nanti aku kenapa-napa. Dan bahkan bisa melahirkan di pesawat. Ya kan, saya bilang juga apa. Terus kemana dong? Kita staycation. Ya udah, kalau kita staycation aja. Yang deket aja sini kita cari ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting quality time. Ya udah, kalau memang kamu oke. Saya langsung telepon Randy ya. Buat diurus semuanya ya. Cinta membuatku kuat begini.